oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya di channel pangeran hitam lama tidak bikin konten guys sekarang saya sudah berada di indonesia saya mau konten tentang ternak saya kebetulan sekarang menggeluti dunia peternakan kambing karena saya sudah tidak boleh jadi Taiwan lagi dulu konten saya itu di pertanian di sayuran terus ada buah-buahan seperti semangka dan melon ya guys ya karena saya sudah pulang di indonesia sekarang saya mau coba aktifin channel saya lagi yang sudah lama vakum karena kesibukan dulu ya tidak bisa bikin konten kali ini saya akan kasih minum atau ya jamu buat kambing-kambing saya agar badannya agak sehat karena cuaca sekarang itu musim nya di indonesia itu musim kemarau dan cuacanya itu aminnya sangat kenceng jadi terasa dingin ya guys ya biar biar stamina kambing-kambing saya terjaga saya akan kasih jamu jamu yang saya kasih ke ternak saya itu jamu apa yang namanya dari bahan-bahan alami guys kita hanya menggunakan bahan sederhana ya guys ya oke simak saja terus video saya dan akan saya kasih apa tau apa saja bahannya saya gunakan saya kasihkan ke kambing-kambing saya guys ya oke simak terus videonya jangan lupa like share komen dan subscribe ya guys ya oke guys sekarang saya ini berada di dapur ya guys ya karena saya mau membuat ini biar gak di luar kadang banyak itu angin dingin dan juga berdepuk kalau di luar jadi saya di dapur sekalian alatnya pun di dapur ini saya menggunakan ini ada baskom sama parutan ya buat marut selapa biasanya misalnya kan marut ini banyak salah satunya ada kunyit ya secukupnya aja guys terus ada gula aren atau gula merah biasanya disebut gula jawa juga dan ini di dalam baskomnya atau emper ini ada garam atau uyah rosok saya menggunakan uyah rosok ini guys ya secukupnya saja ini kunyitnya nanti diparut seperti ini contohnya sudah saya parut ini belum saya selesaikan semuanya guys ya dan nanti gula merahnya ini juga di apa namanya dihaluskan atau di miris ya tipis-tipis biar hancur nanti di kasih air ini garamnya juga nanti di apa namanya dilarutkan ya sama air biar campur semuanya ini saya parut saya enggak kasih apa enggak saya potong-potong enggak saya blender biar saya parut karena nanti saya mau kasih semuanya guys sama ini apa ini kunyitnya enggak saya saring atau pisahkan saya ambil semuanya saja kunyitnya sama ini enggak cuma airnya saja oke akan saya lanjutkan ini guys marutnya ya sudah cukup di ngalasin pakai daun pisang kayak gini biar nanti selesai di barut kita angkat daun pisangnya cukup mudah kayak gini guys tinggal parut larut saja kita naik turunkan atas bawah kayak gini nanti juga akan terparut dengan handirinya ya kita kayak 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 ini hancur lembut lembut kayak gini oke oke guys disini saya sudah semuanya ya sudah saya parut tinggal kita lepaskan ini dari parutannya kita langsung masukkan saja ke ember seperti ini guys kita campurkan tangan potong 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 kita langsung masukkan tidak tercampur oke terus tangan satu cukup kita akan kasih air nanti ya guys ya 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 guys ini dia sudah saya kasih air aduk-aduk dan mencampur dan garam juga gulanya itu bisa ikat larut oke sudah larut ya guys semuanya kita akan kasihkan ke kambingnya langsung oke guys disini saya sudah berada di kandang kambing saya kambing reot dan sangat sederhana guys kambing-kambingnya ini waktu siang hari sekitar jam 1 siang kambing-kambing saya kebetulan itu ada ini indukan yang anaknya 3 ekor anaknya di belakang 3 ekor ini saya belum renovasi kandang belum saya besarkan juga selalu sempit nanti belum ada dana itu dia anaknya 3 ya guys dan ini dia tadi ramuan atau minum buat kambing saya racit tadi kita akan langsung kasihkan saja kita kasih dulu ke pejantan saya namanya si kliwon itu kliwon bangun kliwon ini dia saya kliwon namanya dan ini yang masih jemoko mengkisaran 8 bulanan mungkin lihat ya sangat sangat lahap sekali minumnya bisa disaksikan pendiri cukup lahap sangat suka ya pampingnya tadi saya kasih dua bayung ini airnya ya guys menyukainya sangat lahap bisa-bisa ini dua gayung malah dihabisin sama dua kambing saja ini total semua ada 7 guys kambing saya yang sudah besar itu agak besar yang sudah lahap sama rumput kalau itu cempleannya masih kecil umur satu bulanan ada tiga ekor yang menginduhkan yang hamil hitam dan ternyata masih minum guys sangat lahap ini belum mau berhenti ya kenak keenak ini keenak yang satunya sudah kenyang mungkin itu perutnya juga sangat gemuk itu besar sangat lahap ini pejantan saya masih belum berhenti minumnya guys sangat lahap sudah dulu lah kita alihkan keindukannya biar minum ini yang menyusui nanti kalau dikasih kejantan semuanya bisa habis ini kebagian kasihan ini sedang menyusui ini ini sangat lahap ya kan sedang menyusui 3 ekor ini butuh asupan gisi yang cukup yang lain gak mau berdiri guys gak pengen minum kayaknya itu kelihatan cukup kasih yang mau minum saja itu mundur-mundur pernah di susul anakannya ya ini makannya oke minta nyusu terus itu yang apa calon pejantan itu sangat agresif pada indukannya nyusu terus enggak ada henti guys ini yang dua ini calon indukan guys indukannya ini petina ya oke mungkin cukup sekian saja guys video kali ini terima kasih sudah nampak nyimak video saya dan ikuti terus salam beternak muda salam warit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati